Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 03 Rano Karno atau Karib Disapa Bangdul mengaku tidak ada persiapan khusus menjelang debat Pilkada 2024 Perdana yang akan dilangsungkan pada Minggu, 6 Oktober 2024. Bangdul mengaku bersama dengan Pramono siap 100% untuk menyampaikan program-program yang dimiliki pada saat debat. Ucap Bangdul usai bersilaturahmi dengan Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar Pimpinan Pondok Pesantren Asyidikiyah di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Selasa, 1 Oktober 2024. Biasa-biasa. Artinya secara materi kan kita setiap kita jalan, itu yang kita sampaikan. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, entah kita debatkan. Mana kira-kira visible. Seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat. Artinya di media, di pilkada dulu kan wakil gupati, wakil gubernur, itu kan melayu aja. Jadi buat saya debat itu udah biasa. Apakah itu sudah berkendali dengan KPU terkait tema depan? Udah, udah, udah. Dan KPU juga sudah memberikan tema. Sudah, kita baru dapat temanya, oh seperti ini, sisinya begini, ya itu yang sedang kita belajar. Kita siapkan lah. Apa saja Bangdul temanya? Nah, nanti dong kalau sekarang kita ketahuan depan. Kalau ini, apakah ada persiapan khusus kayak seperti kostum? Kan ada yang biar beda dari pasal lain, Bangdulah? Waduh, itu kostum gak dipikirin, ya belum dipikirin. Atau betawi, ada betawi lagi. Tapi materi sudah siapkan oleh tim debat, karena kan KPU udah mau berikan tahan. Oh, ternyata ini, kita siapkan ini. Yang paling, bahasanya paling proverb itu kan, durasinya pendek. Kalau bila 4 menit, apa yang mau dibicarain 4 menit. Jadi buat saya sebagai sebuah tontonan, itu akan terganggu. Debat itu kan paling enak kalau kita pak, 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 pak. Kalau itu, wah, bukan debat namanya itu. Berarti 100% sudah sebangga dengan Mas Pram, ya? Insya Allah, siapkan. Artinya, saya sudah melalui, ya istilah debat ini udah berapa kali. Jadi sudah paham, sudah tahu. Apalagi kemarin, baru tadi dikasih tema oleh KPU. Ya udah, berarti itu temanya. Itu aja. Bang, kembali ke kunjungan tadi nih, Bang. Tadi kan sempat satu meja makan, Bang. Ada minta doa dengan Pak Kiyain. Saya gak usah minta doa, pasti Pak Kiyain doain. Insya Allah lah, doain selalu buat semua. Yang pasti beliau diperdoa buat Jakarta, bukan buat pribadi. Buat Jakarta, buat Betawi di Jakarta, dan buat warga Jakarta. Insya Allah. Bang, itu ini kan kunjungan ke pesantren. Jika nanti terpilih, apakah pesantren ini menjadi salah satu fokus Bang Dul? Apakah nanti ada pendidikan? Saya akan fokus kepada dunia pendidikan. Pesantren itu dunia pendidikan. Mungkin bentuknya saja berbeda. Tapi artinya, fondasi dari sebuah bangsa atau fondasi itu adalah pendidikan. Makanya kenapa sih dulu anak sekolahan? Jadi, yang namanya sekolah bukan hanya di sekolah. Tapi di pesantren kita belajar, di madrasa kita belajar. Istilahnya seperti itulah. Artinya akan ada keberpihakan tentang dunia pendidikan. Jangan lupa subscribe ya!